Pemirsa sebagai ungkapan syukur atas berkah keberadaan sungai Brantas, masyarakat Tulung Agung menggelar tradisi ritual sedekah bumi. Selain berdoa agar dijauhkan dari segala marah bahaya, melalui kegiatan ini diharapkan bisa membangkitkan kesadaran masyarakat untuk peduli terhadap segala potensi yang ada di sungai Brantas. Puluhan warga Tulung Agung menggelar tradisi ritual metri atau sedekah bumi sungai Brantas di desa Pucunglor, Kecamatan Ngantru. Kegiatan yang digelar pemerintah desa Pucunglor bersama Pirukunan Abdi Budaya Tulung Agung Pinandita tersebut diawali dengan kirap susaji dari kantor desa menuju bantaran sungai Brantas. Kepala desa Pucunglor Imam Sopingi mengatakan, upacara adat ini sebagai ungkapan syukur masyarakat atas keberadaan aliran sungai Brantas di desa mereka. Sungai Brantas dianggap membawa berkah bagi masyarakat, mulai dari hasil ikan, berkah untuk pertanian serta pasir untuk bangunan. Alhamdulillah pada hari ini masyarakat desa Pucunglor mengandakan kegiatan larung saji ke sungai Brantas dengan niatan utas akuran masyarakat untuk di sekitaran sungai Brantas. Dan Alhamdulillah walaupun kegiatan yang perdana, dan Alhamdulillah pelaksanaannya juga sukses, berkah juga dukungan dari semua masyarakat dan semua pihak. Terima kasih. Tujuannya apa ini Pak? Tujuannya satu yaitu wujud syukur masyarakat desa Pucunglor. Sementara itu Ketua Yayasan Pinandita Agus Utomo mengungkapkan, upacara sedekah bumi sungai Brantas ini sekaligus untuk membangkitkan kesadaran masyarakat terhadap segala potensi yang ada di sungai Brantas. Kegiatan sedekah bumi bantaran kali Brantas ini dimaksudkan untuk membangkitkan kesadaran masyarakat di desa Pucunglor dan sekitarnya terhadap segala potensi yang ada di bantaran sungai ini terkait dengan budayanya, terkait dengan karibat lokalnya, pertaniannya, dan segala hasil bumi yang menimpah di tempatnya. Yang dilarung apa saja tadi Pak? Yang dilarung ada hasil bumi, kemudian ada pelepasan burung, ada pelepasan ikan, dan pelepasan itik juga ada. Kegiatan sedekah bumi sungai Brantas ini baru pertama kali digelar oleh masyarakat. Pemerintah Desa Pucunglor berencana akan menggelar kegiatan tersebut secara rutin.